selamat menikmati ceritanya suatu hari dia diajak oleh bibiknya untuk berkunjung ke rumah salah seorang wali dalam tanda kutip sesampainya disana tamu putri dan putra dipisah tamu putra duduk sendiri di sebuah ruangan dan tamu putri duduk sendiri di sebuah ruangan sehingga teman saya ini gak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan putri dan bibik dia juga gak tahu apa yang terjadi di ruangan putra setelah selesai kujukan tersebut teman saya bertanya kepada sang bibik kata teman saya bi apa tadi yang dilihat di tempatnya sang wali kata bibiknya masya Allah nak ketika kami masuk ke ruangan itu ternyata di ruangan itu sudah ada sang wali sudah ada sang wali disitu yang wali tersebut maaf tidak memakai selembar benang pun di atas tubuhnya alias telanjang bulat terus bagaimana bi kata teman saya ya kami semuanya duduk ibu-ibu disitu duduk mengelilingi wali telanjang tadi kemudian si wali tersebut memanggil salah satu pembantunya memanggil salah satu pembantunya minta diambilkan rokok minta diambilkan rokok akhirnya diambil satu batang rokok kemudian dinyalakan dihisap sekali dihisap dua kali baru dihisapkan dua kali rokok tersebut dibuang sama wali tersebut ke atas lantai ketika dibuang di atas lantai apa yang terjadi yang terjadi adalah seluruh hadirat ibu-ibu yang ada disitu mereka bergegas untuk memperebutkan harta karun puntung rokok sang wali tersebut dari sekian puluh ibu-ibu ada satu ibu yang beruntung dalam tanda kutip mendapatkan puntung rokok itu apa kemudian kelanjutannya si ibu membawa sang bayi di dalam pangkuannya yang mungkin baru umur sekian tahun dan bayi itu oleh sang ibu diperintahkan untuk menghisap puntung rokok dari sang wali itu dengan tujuan ketika ditanya supaya apa supaya pinter seperti bah wali tadi subhanallah subhanallah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati begitulah kita melihat fenomena orang-orang yang berusaha untuk ngalap berkah untuk mendapatkan berkah dari wali atau dari kiai atau dari orang yang ditokohkan siapapun dia maka kita perlu melihat kita perlu mempelajari kita perlu mengkaji apakah fenomena seperti ini masih dibenarkan oleh agama kita karena kenyataannya masih banyak diantara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut mari kita buka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54 kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 tabarakallahu rabbul alamin tabarakallahu rabbul alamin kata para ulama' tafsir diantaranya Al-Razi As-Samarqalli Ibn Qayyim dan yang lainnya ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasannya keberkahan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diminta kecuali dari Allah makanya ketika kita membaca tahiyyat di dalam salat lima waktu kita kita membaca firman Allah atau hadis Nabi s.a.w. at-tahiyyatul mubarakat salawat at-tayyibatulillah apa sih artinya? at-tahiyyat penghormatan at-tahiyyatul mubarakat barakah at-tayyibat yang baik itu dari siapa? dan dari mana sumbernya? lillah at-tahiyyatul mubarakat salawat at-tayyibat lillah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka seyugyanya dan seharusnya kaum muslimin ketika mereka mencari berkah mintalah berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya dalam sebuah hadis yang diruwayat oleh Imam Bukhari Nabi kita Muhammad s.a.w. bersabda al-barakatu minallah barakah itu dari Allah jadi mana kalau seorang muslim ingin mendapatkan berkah seharusnya dia meminta berkah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ada diantara kaum muslimin yang bertanya bukankah para sahabat dulu mereka ngalap berkah dari Nabi kita Muhammad s.a.w. bahkan diceritakan ketika Nabi s.a.w. berwudu para sahabat Nabi s.a.w. mereka berebut bekas air wudunya Nabi s.a.w. bahkan bukan hanya air wudu sampai keringatnya Nabi s.a.w. para sahabat mereka berebut untuk mendapatkannya bukankah itu menunjukkan bolehnya ngalap berkah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala kita katakan betul tapi hal tersebut kata para ulama adalah merupakan khusus buat Nabi s.a.w. sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam beberapa kitabnya beliau menjelaskan bahwa ngalap berkah dari sosok seseorang persa itu adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad s.a.w. buktinya apa? itu kan klaim apa dalilnya bahwa itu khusus untuk Nabi s.a.w.? dalilnya kata beliau kata Imam Ibn Rajab dalilnya adalah para sahabat Nabi s.a.w. mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi s.a.w. makanya setelah wafatnya Nabi s.a.w. para sahabat tidak ada yang ngalap berkah dari Abu Bakar radiyallahu anhu manusia yang paling istimewa sesudah para Nabi dan Nabi kita Muhammad s.a.w. dan juga para tabi'in para tabi'in mereka juga tidak ngalap berkah dari para sahabat Nabi s.a.w. dan ini menunjukkan bahwasannya analogi berkah mengkihaskan mencari berkah dari Nabi s.a.w. kemudian dianalogikan kepada orang-orang salih sesudah mereka itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh para sahabat Nabi s.a.w. sehingga kalau Anda ingin mendapatkan berkah mintalah dari Allah s.a.w. nisaya kehidupan Anda akan senantiasa diliputi keberkahan semoga yang sedikit bermanfaat Wallahu ta'ala a'la wa'adam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati